Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi ya bersama saya Suryuno di channel Suryuno Pajam 45 dan di video kali ini kita akan mengecet tembok ya bagi teman-teman yang baru pertama kali mengecet tembok atau belum tahu cara mengecet tembok bisa tonton video ini ya sampai habis nah disini saya sudah sediakan untuk cetnya ini cet untuk tembok ya carilah cet itu yang bisa dilap ya teman-teman ya walaupun agak mahal sedikit tapi kalau misalnya apalagi untuk di dapur itu lebih baik memilih cet itu yang bisa dilap nanti kalau di tempat tukang cet itu ditanya aja ya cet yang bisa dilap mas macam itu ya nah untuk alatnya ini ya biasalah untuk cet ya untuk scrollnya ini teman-teman sengaja saya beli scroll yang agak besar supaya cepat ya dalam proses pengecetan nanti nah ini untuk cetnya teman-teman ya nah bisa lihat sendiri ya cet apa yang saya gunakan kalau warnanya ini warna apa ini namanya teman-teman sama dengan warnanya warnanya sama dengan warna ini ya teman-teman ini warna abu-abu tua ya kalau untuk rekomendasi sih ya yang bagus itu kalau untuk dapur sih enak memang abu-abu tua ya teman-teman ya menurut saya ya cuman selera teman-teman mungkin berbeda ya oke teman-teman untuk langkah pertama ini ya nah untuk langkah pertama itu di amplas dulu teman-teman ya nah ini sudah saya amplas teman-teman jadi kalau ada gerongga-gerongga bekas kompon ataupun pelamir gitu bisa halus deh ya kalau di amplas nah dan yang pinggirnya itu langsung dikasih batas gitu kayak lakban gitu ya teman-teman ya supaya nanti kita pas mengecek di bagian pinggir-pinggir itu gak gak susah ya teman-teman ya kalau sudah kita kasih pembatas seperti itu nah oke oke teman-teman lanjut ya yang pertama kita aduk dulu untuk ceknya ini teman-teman menggunakan alat ya karena ini airnya kan udah udah ke atas semua ini ini mesti diaduk ya oke teman-teman setelah diaduk kita tuangkan disini ya teman-teman ya jadi saya mengecek yang bagian yang belum dicet ini ya kita perhatikan tahap demi tahapnya ya teman-teman ya biar teman-teman paham nanti kalau sudah menonton video ini dan teman-teman ingin mengecek di rumah sudah dapat motivasinya ya gitu ya selamat menikmati selamat menikmati halo teman-teman ini sudah satu tahap ya teman-teman ya yang tadi kita cek tadi ya dan selanjutnya kita akan mengecek lagi untuk tahap kedua nya teman-teman setelah sudah agak kering ya kita lihat dulu ini agak kering ya nah ini teman-teman udah agak kering ya jadi kita lapis ke dua dan untuk pengeceitan di tahap kedua ini kita cek berlawanan dari arah yang pertama tadi ya teman-teman ya dan selamat menikmati oke teman-teman ini setelah sudah kita cat ya dan hasilnya seperti ini temen-temen ratah banget ya ini kalau ada yang kotor-kotor ini bisa kita lap temen-temen hasilnya rata temen-temen selamat menikmati selamat menikmati